Intro Alright, welcome back on Entertainment News Dan di semen ini seperti biasa yang kamu tunggu-tunggu semuanya Sudah ada kakak Barli disini Selamat pagi Domi Selamat pagi Alhamdulillah, bahagia banget nih hari ini Domi Bahagia sekali ya Apalagi tadi kita udah dari semen sebelumnya Kita ngomongin soal Viti Bagaimana pemakaian baju untuk orang yang bertubuh kurus Tapi aku bahagianya bukan karena salah alamat Oh bukan Bukan Karena alamatnya benar Alamatnya benar Ke 8news underscore net Dengan tanya Barli Asmara Jadi banyak hari ini kita mau ngobrolin soal bentuk badan dulu Setelah itu kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk via Twitter kita Nah tadi kita udah lihat tayangannya bahwa untuk wanita yang bertubuh kurus Aman banget Karena setiap runway itu model-model pasti bertubuh kurus Domi Iya, itu yang kadang-kadang bikin iri semua orang Tampilannya juga pasti lebih menarik kalau tubuhnya kurus Nah tapi memang benar Supaya kita kelihatan proporsional Ya kita harus menjaga badan Domi Oke Baju-bajunya apa saja yang membuat untuk wanita bertubuh kurus itu aman Yaitu mereka semua bisa dapatkan baju-baju seperti ruffles Ruffles Stripes horizontal Stripes yang horizontal ya Betul Volume dress Volume dress Boxi dress Boxi dress Itu yang lebih gede lagi ya Kayak jaket-jaket Jaket-jaket volume Rock balon Terus udah gitu Ada stripesnya juga Atau gak pleats Apa? Wrapping dress Wrapping dress Flowing dress Terus lana volume Terus jaketnya agak volume juga Yang kebung di belakang Yang puffy Itu semuanya bisa didapat Bisa dipakai oleh wanita-wanita kurus Domi Oke Nah memang mereka kan kadang-kadang kalau kita ngomongin badan kurus ya Kan ada beberapa orang yang memang kadang-kadang merasa aduh aku kekurusan Makanya itu disini kita juga mau ngasih tau Jangan takut tenang aja Jangan takut dibilang aduh kurus banget sih Kurus banget Tapi untuk yang kurus banget itu juga gak boleh yang pakai baju yang terlalu ketat banget Domi Terlalu ketat juga gak baik ya Soalnya akan memperlihatkan bentuk tubuhnya itu lebih ramping Lebih ramping Lebih ramping Jadi keren banget gitu Iya keren banget itu sayang ya Domi ya Iya sayang banget Dan berarti kayak tadipun Cara pemakaian bajunya Pemilihan bajunya mungkin sedikit colorful Betul Selain colorful print Print Oh iya jadi itu Itu juga bisa Jadi print itu selain menyamarkan badan Tapi juga bisa Mengkamuflas Mengkamuflas ya Intinya mengkamuflas Mengkamuflas itu dia Oke Nah ini dia Ada seorang Nah tadi udah wanita Sekarang kita menjawab pertanyaan dari seorang pria Oke Yang sudah mention Yaitu dari Muis the Dark Knight Muis the Dark Knight Wow Pertanyaannya gini Domi Saya mau tanya badan saya kurus Tapi saya suka pakai ke meja Tapi bagaimana caranya biar kelihatan gak kurus Kayaknya dia kelihatan kurus ini karena selalu keluar malam Keluar malam Kenapa Kak Bali? Karena twitternya The Dark Knight Oh namanya Dark Knight Oke 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 bisa 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 Nah ini berarti dia punya badan yang memang genetically Atau keturunan sudah kurus ya kan Seperti saya sebenarnya Domi Iya benar Sekarang gimana caranya supaya gak kelihatan kurus banget Oke kita bahas ya Nih contoh lah kakak baru di luar saya Contohnya gini Domi Pertama ada orang yang bilang gini Supaya kelihatan gemuk Kamuflasnya dengan baju Sebenarnya salah Domi Oke Nah harusnya adalah balik lagi ke tubuh kita Tubuhnya harus sehat Oke tubuhnya harus Iya kan Makan yang cukup Makan yang banyak Sehingga tidak kelihatan kurus Domi Oh oke Orang berpikir Aduh dengan baju kalau gemuk ditutupi Kalau misalnya gemuk supaya kelihatan kurus dengan baju Supaya kelihatan orangnya kurus ditutupi dengan baju Nah tapi gak apa-apa Ini kita saatnya di Entertainment News Untuk kita jawab pertanyaan mereka Oke Nah kita lihat ya Nah ini dia ada beberapa gambar A thousand way to mix and match Dari aku Siap Nah pertama bisa pakai blazer Dengan dalamannya ada sweater Terus pakai kemeja lagi Pakai kemeja lagi Betul Oke jadi bisa dirangkap ya istilah gampangnya Seperti yang aku pakai Jadi udah pakai kemeja Jadi udah pakai kemeja Pake sweater Boleh pakai dasuk kupu-kupu Boleh pakai shell Nah tapi selananya untuk orang yang kurus Ya Jangan terlalu ketat Atau skinny jeans Skinny tuh jangan ya Skinny pants tuh jangan banget Oke Karena akan memperketat lana Domi Iya malah jadi kelihatan Aduh kok jadi Kayak lidi gitu ya Kayak lidi Betul banget Oke Nah terus kayak kardigan Terus udah gitu dalamnya kemeja Ya kan tadi saya udah sebutkan ya Pakai shell Terus boleh pakai rompit Luarnya pakai blazer lagi Terus kemeja luarannya Dilepas Kesannya lus Tapi dalamnya pakai kaos v-neck Itu juga bagus Oh oke Jadi banyak banget sebenarnya Yang penting mainan mix and match Dan tumuk itu ya caranya Betul Nah selananya yang tadi aku bilang Jangan terlalu skinny Seperti ini Domi Nah ini kalau dilihat dari samping Itu tidak terlalu ketat Oke ini bahannya apa nih Kak Barli Nah itu cocok pertanyaannya Untuk bahan-bahan juga sebenarnya bisa Jangan yang terlalu ketat Itu seperti yang terlalu stretch Oke Aku juga anti banget Karena akan memperlihatkan kakiku kecil banget Domi Gitu Jadi kayak sebenarnya fabricnya Seperti semi wool Semi wool Oke Terus bahan kayak flanil atau tweed Oke Terus udah gitu kelihatan lebih gemuk lagi Selananya boleh pakai yang flanil Flanil Atau kotak-kotak Atau kotak-kotak ya Yang gaya seperti Scotland itu Iya yang kayak tartan Tartan itu dia benar Oke jadi gitu Supaya apa Kelihatan lebih gemuk Lebih berisi lah ya Lebih berisi Itu dia Oke nah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Kedua Iya itu dia Ini ada Dini dari Caria Dini Caria Dini Caria Dress model seperti apa Yang cocok untuk yang punya pinggul dan paha besok Biar pede memakainya Nah Itu dia Oke Pertama Jangan pakai rock mini Domi Jangan pakai rock mini Karena pahanya dan pinggulnya udah besar Terus usahakan pakai sesuatu Kan berpikir gini Kalau misalnya udah pinggulnya besar dan pahanya besar Mau pakainya gelap-gelap Gak mesti harus telanannya hitam Boleh telanannya coklat Marun Biru tua Marun biru tua Betul Tapi yang tonenya lebih kepada gelap Agak gelap Royal blue boleh Royal blue Jangan telanannya yang warnanya kaki Silih atau beige Atau tanah putih Itu akan memperlihatkan curvynya Oke Itu Itu rock rocknya Itu untuk telanannya ya Nah sekarang pertanyaan dress Kita lihat yuk Nah ini dia Ada beberapa dress yang memang bisa Memperkamuflas untuk pinggul besar dan paha besar Oke Pertama potongan dan siluetnya itu lebih clock Domi Oh jadi lebih clock itu jadi lebih flowing ya Sehingga menutupi bagian pinggul atas Karena pinggul itu ada di bagian pinggul satu Pinggul dua dan paha Itu udah sangat berdekatan sekali Oke Gitu Nah untuk potongan yang seperti ini juga aman Karena ada sedikit rempelnya Sedikit loose Pinggangnya tidak terlalu ketat Sehingga Jadi ini salah satu fakta yang sebenarnya Kadang-kadang orang-orang juga mungkin Beberapa Pada bingung Jadi kadang-kadang gini Oh Kalau misalnya memang pinggulnya besar Gitu jangan pakai yang Apa ya Tumpuk-tumpuk Padahal kadang-kadang Pemilihannya ya Kalau misalnya baju yang seperti ini kan loose Lose tapi masih ada flowing disini Itu masih oke Itu malah jadi camouflage Itu camouflage untuk bagian pinggul dan pahanya Oke Nah seperti print ini juga meng-camouflage Domi Nah tadi kan pertama untuk yang bertubuh kurus Itu juga meng-camouflage Sehingga tubuhnya lebih volume Nah untuk yang bertubuh atau pinggul besar dan paha besar untuk dressnya Dengan print seperti ini Itu juga meng-camouflage Sehingga orang tidak melihat jelas banget Enggak melihat jelas banget Oh wow Jadi memang benar-benar tricky sekali ya Betul Yang penting kita benar-benar tahu motifnya Nah kalau yang dress keempat Nah dress yang ini Domi Itu yang paling tidak Tidak boleh diperbolehkan untuk yang bertubuh pinggul besar Oh justru tidak boleh Tidak boleh Perhatikan berarti tidak boleh ya Karena akan melihatkan turvinya Gitu Oke Tapi dengan siluet hitam seperti ini Itu akan memberikan outline atau memberikan siluet akan lebih kurus Tapi potongan bawahnya agak lebih loose atau align Oh jadi mungkin dibikin seperti kayak ini Oke boleh atas Motif atasnya boleh Tapi bawahnya bukan align Bukan apa maksudnya pensil Betul Tapi lebih ke flare ya Beli flare Betul banget Nah tapi color block seperti ini Boleh dipakai oleh pinggul besar atau bertubuh besar Oke Nah kalau gitu ada satu lagi pertanyaan terakhir nih Dari Kipra Sasti Iya Dindia Oke kita lihat Hai kakak Trend fashion apa sih yang cocok buat musim hujan kayak gini Buat cewek yang gak terlalu feminine Memang benar Saat ini kan lagi musim hujan Kayak aku dong aku gak terlalu feminine sih Oh gitu ya Tapi bajunya begini Oke Kita jawab pertanyaan ya Nah ini pertama ya domi untuk musim hujan seperti ini Jangan menggunakan celana yang berwarna putih Jangan menggunakan celana berwarna putih Karena akan cepat kotor Pastinya ya Yang kedua telana kakis atau beige Karena kan kalau misalnya ternyata kesibukannya dia Dia harus pergi naik motor atau ojek Atau misalnya ternyata pindah tempat kemana-mana Ternyata kecipratan air segala macam Sayang banget Iya ya ya Kita bahas telana Oke Yang kedua kita bahas sepatu Sepatu hindari dengan bahan yang sweat Bahan yang sweat Karena jika kena air itu sayang banget kan domi Itu dia Atau kadang-kadang ada ya sepatu yang bahannya kanvas kan Itu dia Yang untuk melukis kan Biasanya kalau yang belum tahu kanvas itu seperti apa Ya kan itu juga gak boleh ya kabarnya Karena akan menyerap air itu juga Menyerap air Nah sebenarnya kalau misalnya untuk yang untuk suasana Atau misalnya musim dingin seperti ini Atau musim hujan Pakai sneakers atau sneaker wedges Supaya kelihatan cantik itu masih oke Tapi sepatu kulit pun yang high heels itu juga oke Oh jadi sepatu kulit Oh yang penting yang tidak boleh adalah Bahannya sweat ya Kalau yang lainnya boleh Boleh Karena kalau kulit masih bisa dielap Oke itu sepatu dan celana Nah sekarang kalau yang dari atasannya Atasannya pertama Oh gampang banget Kalau musim dingin Seperti yang aku pakai Misalnya sweater Cardigan Coat Blazer Shell Terus kita bertumpuk-tumpuk Berlayer-layer Semakin hangat semakin enak Wah seru banget ya Semakin hangat Apalagi kalau ada orang di sebelahnya itu semakin hangat Oh bener banget Hatinya juga makin Hatinya juga makin Enggak dingin ya domi Enggak dingin Enggak dingin Enggak berasa dingin lagi Bener banget Oke nah itu tadi Sudah kita jawab Tiga pertanyaan Tiga pertanyaannya Oke Aku ranggumin dulu jadi domi Dari pertanyaan yang kurus Terus udah gitu Ada yang memang berteguh pinggul besar Dan paha besar Terus ada yang busana untuk musim dingin Jadi semuanya Pilihlah suatu baju yang memang sesuai dengan karakter Ya Itu pertama Yang kedua Terus pilih juga busana yang memang sesuai dengan ukuran Oke Karena memang kalau misalnya bertubuh pinggul besar Ya kita hindari yang tidak terlalu ketat-ketat Itu dia Untuk yang bertubuh kurus Boleh dengan layer-layer atau tiga tumpuk Seperti kemeja Terus pakai sweater Pakai rompi Pakai blazer lagi Itu sangat boleh Nah untuk yang wanita bertubuh kurus juga Dengan ruffle Horizontalnya Terus ruffle-nya Terus volume-nya Itu juga oke banget Oke Yang penting kenali tubuh sendiri juga Betul Nah sama lagi yang Pertanyaan yang terakhir Untuk musim dingin Untuk musim hujan Benar Pakai sweater Terus udah gitu Sepatunya juga dihindari dengan yang sweat Nah ada lagi tambahan domi Sepatunya pakai yang jelly shoes juga oke Jelly shoes juga gak apa-apa ya Iya gak apa-apa Terus ankle boots Atau sepatu boots yang memang Mau kelebih gaya ya Oh itu aku itu suka banget Sama yang namanya ankle boots Boots apapun gitu Iya betul Nah untuk tasnya dan aksesoris juga Jangan terlalu warna-warna base Atau warna-warna muda Karena akan gampang sekali Gampang sekali Kecipratan kotor ya Itu dia Oke Nah kalau gitu terima kasih banget Sekali lagi ya nanti Kalau misalnya ada pertanyaan Silahkan kirimkan pertanyaan ke Atinews underscore net Dengan hashtagnya apakah balik Tanya Barli Asmara Tanya Barli Asmara Kita selesai dulu Iya kita sudah selesai dulu Thank you so much Thank you so much Life is short to wearing boring clothes So everyday style is a must Cool We'll be right back after the break